Tribuners di Kabupaten Pringsewu ini sudah ada penjualan madu dengan cara mengambil sendiri madu dari tempatnya. Artinya ini pembeli memanen sendiri madu dari sarang tawon sehingga yakin dengan keaslian madu yang dijual. Dan wisata ini berada di Omah Tawon Mataram yang berada di areal pergebunan Kelawa Pekon Mataram di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Di Omah Tawon Mataram ini juga digagas kelompok lebah madu di Bumi Jejama Sejanjanan. Jenis lebah yang dibudayakan kelompok ini adalah tawon kelanjang. Untuk tahu seperti apa prosesnya akan dijelaskan rekan kami Didi Budiawan dari Tribun Lampung. Silakan Didi dengan informasi Anda. Oke terima kasih Muzdi. Selamat siang Tribuners. Terus diketahui bahwa di Kabupaten Pringsewu kini terdapat wisata Omah Tawon Mataram di mana Omah Tawon Mataram ini menawarkan wisata edukasi terkait lebah madu yang merupakan cairan manis kental. Kayak akan kesehatan untuk kesehatan. Bila madu biasanya ditemukan di pasaran, ini masyarakat bisa membeli madu dengan cara memaneng sendiri di Omah Tawon Mataram. Dan Omah Tawon Mataram ini berada di Pekon Mataram, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Di mana lokasinya memang jauh dari pemukiman masuk ke wilayah pertumbunan dan berada di dekat saluran sungai West Kampung. Lokasi ini ditentukan bukan hanya karena asal memilih tempat, karena kelompok lebah madu bumi Cicamatan Canan ini melihat pada kebutuhan tawon yang dikudidayakan, yakni lebah lanceng, sehingga dengan kebutuhan habitat lebah madu ini, kelompok lebah madu mengambil tempat di lokasi yang arel perkebunan kelapa dan jauh dari pemukiman. Selain itu juga di Omah Tawon Mataram ini juga menawarkan kepada masyarakat untuk hadir langsung ke sini, di mana di lokasi ini banyak terdapat lok atau sarang tawon itu sendiri. Lok-lok sarang tawon ini sebanyak 150 lok. Loknya sendiri dari batang kayu tua di mana sesuai habitatnya di hutan, tawon klanjeng ini tinggal di kayu-kayu yang sudah tua atau sudah mati di lubang-lubang kayu itu sendiri. Awalnya kelompok petani lebah madu ini mengambil dari hutan dan dibawa ke lokasi wisata tersebut, tapi kini dari kelompok lebah madu sudah bisa membreding lebah penghasil madu itu sendiri dengan cara memisahkan koloni. Upaya itu dilakukan untuk melihat keberlangsungan ekosistem dan juga menimbang terkait dengan supaya tawon atau lebah lanceng ini tidak punah. Begitu, untuk kaitan dengan harga madu sendiri ditawarkan seharga Rp250.000 dengan ukuran botol 470 mili. dan lebah madu ini sudah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pringseu dan juga pemerintah Provinsi Lampung karena wisata edukasi lebah madu yang dirintis oleh Yulianto bersama kawan-kawan ini sangat menarik dan berpotensi dan wisata ini masih jarang dikembangkan di Lampung sehingga di Kabupaten Pringseu sendiri menjadi varian baru wisata tidak mengingat di Pringseu tidak memiliki potensi laut atau wisata bahari. Begitu, Mubi. Ya, Didik. Terima kasih, Didik, atas informasi Anda. Dan ada juga informasi tambahan, Tribuners, dari Yulianto yang merupakan ketua kelompok lebah madu. Berikut informasinya. Ya, baik Tribuners, perkenalkan saya Yulianto, bertindak selaku ketua kelompok tani lebah madu Matawan Mataram. Jadi, dulu awalnya kita dari hutan-hutan itu, Mas, kita potong, kemudian kita bawa ke sini untuk kita jadikan produksi madu. Namun, semakin seiring berjalannya waktu, ini lebah ini semakin sulit didapat. Terus, dan itu bisa merusak alam juga kalau semakin masif kita nebang-nebang di hutan, itu menurut kami sudah lagi tidak dibenarkan lah begitu. Makanya kita berupaya untuk memberiding, untuk mengembangkan sistem breeding lebah dengan cara pecah koloni seperti ini. Ini hasil dari breeding. Kita contohkan langsung ya, Mas. Ini dibuka enggak apa-apa ya, Mas. Enggak apa-apa. Ini apa itu, Mas? Ini brood cell. Ini telur kantong-kantong. Ini nanti menurut kita sudah layak untuk kita pecah kolonikan lagi, ya kita pecahkan lagi. Tapi biasanya lebah yang kita pecahkan, produksi madunya melambat. Oke, itu loh. Fokus untuk merawat koloni-koloni yang baru dipecah itu tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!